Sebagai upaya guna mengantisipasi dan mencegah agar para tahanan tidak terpapar pandemi COVID-19, tim gabungan Pemprov Sumatera Selatan bekerjasama dengan Bidokes dan Brimopolda Sumatera Selatan serta BPBD Sumatera Selatan melakukan penyemprotan disinfektan di ruang tahanan kelas 1 Pak Jo, Palembang. Sementara itu, informasi yang didapat puluhan petugas gabungan serta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sejak pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat telah melakukan penyemprotan di seluruh ruangan hunian narapidana. Selain ruang tahanan, petugas gabungan Pemprov tersebut juga melakukan penyemprotan di luar gedung terutama di ruang layanan pemasyarakatan yang berada di sisi kiri gedung utama rutan kelas 1 Pak Jo, Palembang. Ditemui usai kegiatan, Sekda Provinsi Sumatera Selatan Nasrun Umar mengatakan, Berdasarkan instruksi Gubernur Sumatera Selatan, penyemprotan disinfektan guna mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona yang saat ini sedang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya, kita lakukan penyemprotan di rutan kelas 1 Palembang ini, bersama-sama dengan pihak stakeholder baik itu DINKES, BPBD, DOKES, serta Brimopolda Sumatera Selatan. Sargas mengidentifikasi titik-titik rawan penyebaran yang efektif, yang resistensinya tinggi terhadap cepat berkembangnya paparan COVID-19. Salah satu di antaranya adalah lapas, di mana dalam satu tempat yang menurut hemat kami, luasannya sangat terbatas, orangnya 1634, di mana interaksi tentu terjadi sedemikian rupa, ini barangkali titik rawan juga. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Palembang, Mardan mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya apa yang telah dilakukan oleh pihak Pemprov Sumatera Selatan terhadap warga Sumatera Selatan, khususnya warga binaan rutan ini, dengan cara melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh ruangan-ruangan yang ada di dalam lingkungan rutan sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19.